kandang itu seperti apa sih baik kandang itu tergantung teman-teman atau diukur dengan lokasi dana yang dimiliki atau seberapa besar kemauan kita angan-angan kita atau cita-cita kita mau membuat kandang itu pada intinya kandang tidak harus bagus kandang tidak harus luas namun kandang itu harus tepat tepat dalam arti disini yuk saya akan mendekat lagi capek dong ya namun ada caranya yuk kita akan lihat bagaimana cara membersihkan kolam ya harus dibersihkan setiap karena ini bau sekali ya walaupun satu hari ini sudah bau apalagi berhari-hari tidak dibersihkan cara membersihkannya gampang yuk kita lihat bareng-bareng Hai nah cara membersihkannya gampang maka disini harus dibuatkan pembuangan ya teman-temannya harus dibuatkan pembuangan pembuangan itu bisa kekali got kemana saja ini pralon kita cabut saja maka otomatis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kandang java dan java flower farm di video kali ini saya akan berbagi atau sharing lah seperti itu buat sahabat-sahabat teman-teman yang mau memulai beternak entok kita tahu semua entok itu jenis binatang yang bisa dikatakan jorok seperti itu bisa dikatakan jorok namun itu semua tergantung bagaimana kita sebagai pemiliknya atau peternaknya terutama si entok itu kalau buang kotoran basah jika lama-lama menumpuk maka akan menimbulkan bau yang sangat menyengat pada akhirnya akan menimbulkan penyakit baik buat peternak sendiri maupun buat si entok itu sendiri nah solusinya bagaimana jadi Oh buat sahabat-sahabat yang mau memulai peternak baiknya sebelum memulai persiapkan dulu kandang itu sangat menentukan sekali berhasil atau tidaknya itu adalah kandang nah baru langkah berikutnya yaitu persiapkan pakan untuk persiapan pakan saya akan buat videonya besok jadi yang pertama dulu adalah kandang ya seperti itu nah kandang itu seperti apa sih baik kandang itu tergantung teman-teman atau diukur dengan lokasi dana yang dimiliki atau seberapa besar kemauan kita ha ha angan-angan kita atau cita-cita kita mau membuat kandang itu pada intinya kandang tidak harus bagus kandang tidak harus luas namun kandang itu harus tepat-tepat dalam arti di sini yuk saya akan mendekat lagi ya seperti ini kalau bicara habis berapa yang kandang yang bagus itu seperti apa maka kita tidak ada cukupnya karena bagus itu relatif luas itu relatif yang paling penting adalah nyaman buat pemiliknya nyaman buat lingkungan nyaman buat si entok tersebut entok itu sendiri Nah salah satunya ini ala kami ya teman-teman kami sudah mengalami beberapa kali perubahan kandang kenapa pertama saya tidak punya modal kalau tempat sedikit ada cuman modal tidak ada itulah yang menyebabkan beberapa kali perubahan 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 kandang nah eh ini yang terakhir semoga ini cukup Hai nah ini untuk luas 10 meter kali 10 meter katakanlah seperti itu saya kasih pagar pinggir-pinggirnya seperti ini kenapa kok dikasih pagar pertama si entok biar tidak pergi kemana-mana dan kalau malam juga tidak tidak ada binatang yang bisa masuk baik binatang yang kaki empat maupun yang kakinya berapa seperti itu jadi itulah pentingnya pagar di luar untuk di dalamnya sendiri usahakan ada beberapa atap yang tersedia bisa menggunakan seng asbest maupun terpal maupun plastik UV kembali lagi sebesar apa Hai modal yang kita miliki dan sebesar apa juga angan-angan atau cita-cita kita bisa dibuat permanen bisa dibuat sederhana pada intinya itulah standar yang dibutuhkan sama entok kenapa sih harus ada yang tertutup seperti itu atap pertama jika menanti musim penghujan maka si entok itu tidak kehujanan kan entok kuat dengan air bat betul si entok kuat dengan air namun si air itu akan membuat bau karena akan membasahi kotorannya itu tujuannya membuatkan atap oke untuk alasnya apa Pak Pak kan ada yang bertanya seperti itu untuk alasnya Hai untuk alasnya Hai teman-teman bisa menggunakan ini saran saya ya saran saya jika memang ada uang lebih baiknya dicor menggunakan semen apabila mau membersihkan tinggal disiram pakai air itu sangat bagus praktis dan efesien sehat di entoknya sehat di pemiliknya disemprot menggunakan air maka si air itu akan mengalir lalu air itu akan jatuh ke lubang yang sudah ditentukan itu saran saya jika memang tidak dicor bisa teman-teman gunakan pasir seperti itu pakai pasir kenapa harus pakai pasir karena nanti apabila si entoknya itu buang kotoran kita bisa sapu kita bisa sapu atau dengan sapu lidi maka yang keambil adalah kotorannya pasirnya tidak keambil itu salah satu yang kedua teman-teman bisa menggunakan sekam bisa menggunakan sekam yang paling penting di dalam kandang itu jangan sekali-sekali basah ya di dalam kandang itu jangan sekali-kali basah harus kering karena yang akan menimbulkan bau itu yang basah Oke yaitu ya jadi kuncinya di dalam kandang itu kering jika kering kita bisa bersihkan setiap hari basah tidak apa-apa tapi yang itu corcoran ya semen basah setiap hari enggak apa-apa seperti itu itu sangat penting sekali karena kalau tidak maka yang akan terjadi ini adalah kotoran menumpuk bau menyengat itu banyak sekali yang sudah terjadi seperti itu Jadi di dalam kandang entok tidak nyaman nyaman buat entoknya apalagi nyaman buat pemiliknya kondisi harus selalu bersih jika bersih seperti ini bau pun tidak ada Oke yang berikutnya yang paling penting dibuatkan kolam seperti ini kolam seperti ini lebih bagus boleh namun pada intinya harus ada kolam ya harus ada kolam karena apa si entok itu suka mandi dah seperti itu dia mandi setelah mandi karena ini salah satu hiburannya dia itu hiburannya terus yang paling penting jangan salah kolam ini juga menimbulkan bau yang sangat menyengat jadi kolam ini wajib untuk dibersihkan setiap hari ya harus dibersihkan setiap hari berarti capek dong ya namun ada caranya yuk kita akan lihat bagaimana cara membersihkan kolam ya harus dibersihkan setiap karena ini bau sekali ya walaupun satu hari ini sudah bau apalagi berhari-hari tidak dibersihkan cara membersihkannya gampang yuk kita lihat bareng-bareng Hai nah cara membersihkannya gampang maka di sini harus dibuatkan pembuangan ya teman-temannya harus dibuatkan pembuangan pembuangan itu bisa kekali got kemana saja ini pralon kita caput saja maka otomatis dengan sendirinya ini akan terkuras sendiri akan terkuras sendiri kita akan lihat dari sini Nah itu salah satu kerja yang cerdas bisa menghemat tenaga dengan sendirinya kolam ini akan kering sendiri setelah itu baru dibersihkan karena jika tidak dibersihkan baunya sangat luar biasa menyengat sekali nah ini yang tidak di tidak terpikirkan sama beberapa peternak jadi dia membiarkan air mengenang berhari-hari berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan maka tak heran kalau baunya sangat menyengat buat para sahabat-sahabat yang mau memulai itu penting dan harus dipersiapkan terlebih dahulu kandang kolam oke ya seperti itu semoga video ini bermanfaat sekali lagi ya bantu kami dengan cara subscribe like komen-komennya silahkan bertanya-tanya disini saya tidak menggurui apalagi mengajari kami hanya berbagi sekali saja apa-apa yang harus kita lakukan sebelum kita mau memulai usaha yuk kita akan lihat lagi kandangnya sekali lagi kandang tidak perlu bagus tapi tepat dan nyaman kita akan lihat ini hanya menggunakan plastik apa ke barang-barang bekas semua barang-barang bekas semua yuk sebelumnya kita akan bersihkan dulu ini setelah dikuras ya setelah dikuras saya akan bersihkan menggunakan selang jika memang teman-teman enggak ada selang teman-teman bisa sapuk ya karena saya satu pegang HP jadi nggak mungkin nyapuk ya ya seperti ini ya maklumlah karena saya juga masih belajar masih amatiran jadi seperti ini tangan kiri pegang HP sambil nyemprot-nyemprot seperti ini jadi mohon maaf kalau memang gambarnya juga kurang bagus apalagi bikin memadla ini kotoran-kotoran ini bikin bau ya teman-temannya ini bikin bau seperti ini nah ini bikin bau ini kalau sudah kali kalau tidak dibersihkan beberapa hari saja baunya luar biasa menyengat sekali menyengat sekali ya tuh ini bersih nah ini masih kurang ya teman-teman di sana masih kurang jadi saya masih harus membersihkan dengan sapu beberapa kali ya nah kalau bisa jangan sampai nyapu ya karena bener-bener harus praktis ya harus sampai bersih ini kurang kurang dalam ya kurang dalam sedikit eh kurang tinggi atau kurang dalam ini jika sudah bersih seperti ini saya yakin tidak akan bau dan si entok pun juga senang ya setelah sudah bersih jika sudah bersih seperti ini kita pasang kembali peralonnya kita pasang kembali udah udah seperti itu sangat gampang simple sederhana kalau bisa jangan terlalu dalam ya yang terlalu dalam cukup segini saja kurang lebih sekitar 15 cm oke yuk kita akan lihat ke dalam seperti apa sih kandang yang yang bagus kandang yang bagus itu relatif ya sahabat-sahabat teman-temannya relatif nah contoh disini saya menggunakan tenda bekas kalau yang itu baru yang itu baru jadi saya membuat kandang ini nggak habis 500 ribu ya teman-teman tidak habis 500 ribu untuk lebarnya kurang lebih sekitar 4 panjangnya 7 meter itu tidak habis 15.000 eh 500 ribu karena untuk tenaga saya yang yang ngerjain sendiri ya yang ngerjain saya sendiri oke ini penampakan dari atas ini semuanya bekas kecuali UV itu ya baru ya UV pasti UV itu baru nah seperti ini saja ini menurut saya sudah nyaman karena apa pada saat musim penghujan nanti air tidak masuk otomatis dibawahnya ini akan kering jika kering maka kemungkinan besar untuk bau itu tidak tidak ada tidak ada bau ya oke ini seperti ini posisinya teman-teman bisa menggunakan asbest boleh bisa menggunakan kayu yang bagus boleh ya bisa menggunakan tenda saja tanpa tiang tanpa apa boleh di ujung sana ujung sini boleh pada intinya tempat bersebut tempat tidur si entok itu harus ada pelindungnya apalagi buat teman-teman yang kandangnya sempit berdekatan dengan warga tetangga itu sangat penting sekali jika kita tempatnya luas terbuka bebas nggak usah pakai atap nggak apa-apa seperti itu namun inilah cara satu apa namanya ya jika memang kita mau berternak dengan sedikit modern dan bagus ya seperti ini ya kita si entok itu tidurnya enak kita enak tetangga enak seperti itu nah alasnya jika teman-teman punya menggunakan semen jika tidak punya teman-teman bisa menggunakan pasir kulit merang air kulit padi atau merang nanti kita bisa bersihkan setiap hari yang kita bersihkan kotorannya seperti itu jadi tidak bau jadi disini kita bisa ngopi bisa ngerokok ngerokok disini tidak bau seperti itu oke mungkin itu saja mohon maaf kalau durasinya panjang untuk kali ini saya tidak mereview harga entok atau tidak mereview review and talk kami mereview kandang mungkin besok akan saya buatkan lagi review kandang lagi karena ada beberapa pertempat permintaan itu kandang yang bagus yang ideal itu seperti apa sekali lagi bagus itu relatif apa mahal itu relatif ya tergantung dari mana kita memandang atau siapa yang berbicara kayak gitu yang paling penting nyaman buat pemiliknya nyaman buat entoknya pas di kantong kita seperti itu ya teman-teman ya oke sekali lagi kami kandang jawa dan java flow barafam mengucapkan banyak-banyak terima kasih mohon maaf apabila penyampaian kami kurang berkenan baik tindakan saya maupun ucapan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati